Terima kasih. Terima kasih. Pakai fanbase. Pakai fanbase. Pakai fanbase. Kepat anginnya di dasar fanbase. Bodoh. Aduh, ya ampun. Mereka ketinggalan. Akhirnya dapat dua. Semuanya jangan lupa dukung gue ya. Supaya jadi the king of mass singer Indonesia. Jika wangimu saja bisa Menindahkan duniaku Maka cintamu pasti bisa Mengubah jalan hidupku Cukup sekali saja Aku pernah merasa Betapa menyiksa kehilanganmu Kau tak terganti Kau yang selalu ku nanti Takkan ku lepas lagi Pegang tanganku Bersama jatuh cinta Kali kedua Pada yang sama Satukan hati Satukan hati Semua peduli Kedua kali Kita bersama lagi Kita bersama lagi Pegang tanganku Bersama jatuh cinta Kali kedua Bersama jatuh cinta Kali kedua Tuhan Kau tidak Kau yang sama Kau yang selalu Oh, sama indahnya. Waduh, 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 waduh. Oke, 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 bentar ya. Sebelum kita minta komentar dari para panelis, kita akan ke bawah ini kayaknya ada penonton-penonton yang agak ganggu ya, support-nya ya. Pastel! Emang yang kamu suka dari Pastel Warrior apa sih? Rasanya enak, isinya bihun. Pastel I love you! Mohon maaf, Anda ini fansnya penyanyi apa pecinta kuliner? Penyanyi, Pastel. Penyanyi, kenapa? Kenapa? Ini masih keluarganya ulet ya? Kenapa? Ganggu ya? Ini penyanyinya sama ya. Ganggunya sama ya, tepuk tangan dulu buat fansnya. Pastel Warrior, Pastel Lover. Tepuk tangan sekali lagi buat penampilan Pastel Warrior. Gue cuma mau nanya satu sebelum juri komentar, kenapa sih lo lagu-lagu luts selalu lagu-lagu melo semua. Saya orangnya romantis. Kita dengar dulu komentarnya yang pertama, Teh Meli. Gimana, Teh? Iya, kamu menyanyikan tadi satu lagu yang biasa dinyanyikan oleh perempuan, oleh Raisa ya. Kamu ngambil lagu perempuan aja itu udah sesuatu banget. Biasanya laki-laki ngambil lagu laki-laki. Dan ini gak berasa lagu perempuan di laki-laki, ini gak berasa. Kamu berhasil itu. Grand final, masih kekal dengan Bisma XMES? Aku? Ya. Kokoh dong, Bisma sih. Pasti, Bisma. Kan ini kemarin kan nebaknya ini surya. 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 Tapi kesini-kesini, kayaknya gak mungkin surya. Surya ini. Siapa? Saya berpikiran karena dia itu suaranya kalau di lagu-lagu yang slow atau BPM-nya 60 km per jam. Aduh apa yang dulu, aduh, 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 aduh. Ake BPM segala mantap, kemajuan, terus. Dia tampak sekali menonjol. Saya setuju sama Melly, terpaksa saya menyontek. Ini sepertinya Bisma. 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 Bisma ya. Oke, dua orang sudah memilih Bisma. Tapi suaranya demasa dia. Kartika Putri. Iya, aku juga. Lu juga jawab Surya. Aku kayaknya setuju sama Teh Melly sekarang gantian aku yang nyontek Teh Melly. Ini kayaknya Bisma. Bisma. Ganti. Tapi, Bisma jangan marah sama gue ya. Dari sisi suara, Anda ada sedikit deviasi-deviasi energi yang terlontar keluar. Itu. Gue tetap Mario kayaknya deh. Mario. Mario itu tadi. Mario Kahitna. Sekarang kita tanya satu-satunya juri panelis yang gak suka menyontek yang lain. Badu. Mana Anda? Gue buktikan nih kalau gue gak menyontek juri yang lain. Iya. Dia sangat fasih sekali membawakan lagu-lagu wanita. Ini kalau gak salah lagu Raisa yang kali kedua ya. Iya. Kenapa gak bawanya kali terus? Itu kan tepat lu dulu. Fiddy juga ngomongnya sudah-sudah begitu. Enggak Sundanya. Enggak. Fiddy Aldiano. Fiddy. Lu mah pasti ngebaca. Lu nyontek juga lu. Tapi kan gue sempet tulis dia Fiddy ini. Nih ada bacaan ya Kang. Bacaan ya. Ini Fiddy Aldiano. Enggak lama aku tulis Bisma. Lu mah kalau gak nyontek gak Abdul. Kelama kan ini gue curiga Fiddy udah. Oke Fiddy. Kita kunci jawabannya ya. Fiddy Aldiano. Terima kasih telah menonton.